pernah hp juga mau nyemplung wajan loh teman-teman halo teman-teman semuanya assalamualaikum kembali lagi bersama saya mami alexa di itali teman-teman semuanya apa kabarnya semoga kalian semua sehat-sehat selalu nah teman-teman di videoku kali ini aku mau memasak teman-teman buat keluarga kecil aku ya kali ini menunya ada italian food teman-teman aku mau masak pasta nanti pasta ala-ala itali bagian selatan ya tradisional itali bagian selatan kita tinggal di itali bagian utara teman-teman jadi berbeda setiap daerah itu beda di itali itu ya makanya di itali itu terkenal banget makanannya dimanapun berada itu pasti ada restoran italia teman-teman ya oke teman-teman langsung saja aku tunjukin bahan-bahannya ini ada sayuran dan disini ada purata keju ya disini ada ikan asin ya nanti pasta campur sama sayur dan ikan asin dan juga keju jadi ini ada fresh pasta ya terus nanti aku mau masak juga ini kerang hitamnya ya ini nanti masak simple sama bawang putih terus udah gitu aja deh sama olive oil ya terus direbus gitu aja nah teman-teman sebelum memasak ya aku mau cerita sedikit pengalaman saya selama 2 tahun setengah nge-youtube ya jadi memang ada suka dukanya teman-teman dari pertama sampai sekarang ini dulu pertama aku upload video itu gak ada view teman-teman ya belum ada view sama sekali dari suami gak setuju dari pernah anak-anak rewel aku tinggal nge-youtube ya terus dari pernah hp juga mau nyemplung wajan loh teman-teman hampir saja nyemplung di waktu itu aku mau masak spaghetti bolognais ya jadi hp ku itu aku taruh di depan pas kompor ya wajannya terus jomplang hp itu jomplang pas di ini di wajan ya untung aja gak nyelup hp aku ya padahal baru beli hp iphone 11 itu baru ya jadi aduh ya Allah alhamdulillah gak sampai nyemplung di wajannya kalau nyemplung bakalan aku dimarahin sama suamiku ya waktu itu masih baru-baru baru-baru nge-vlog lah beberapa bulan gitu terus baru beli hp baru iphone 11 waktu itu ya begitulah teman-teman sampai akhirnya saya menyerah setahun setengah kayaknya saya menyerah aduh udah deh stop aja view-nya gak banyak paling cuman 200-300 gitu ya terus aku stop selama 6 bulan kemudian habis stop 6 bulan itu kayaknya kangen kangen pengen ngedit-ngedit video gitu pengen bikin video untuk anak-anak kan kita kayak sering holiday ya sering jalan-jalan gitu pengen apa namanya nyimpen memori ya di youtube ya yaudah habis itu tahun kemarin 2021 itu saya mulai lagi januari 2021 itu sampai akhirnya video saya bombing itu ya yang bombing beberapa video nah itu akhirnya saya semangat lagi dan kemarin-kemarin ini saya kendor lagi teman-teman ya seminggu gak upload terus beberapa hari itu karena memang sibuk di samping sibuk sekarang jadwalnya Nikolas Nikolas sekolah sudah sekolah SD yang kemarin-kemarin kan sekolah TK itu sampai pulangnya jam 5 sore jadi saya ada waktu seharian gitu ya di samping saya di kantor bantuin suami juga saya bisa ngedit video teman-teman ya terus sekarang kan jadwalnya Nikolas kadang pulang jam 2 terus pulangnya harus tepat jam 4 sore kadang-kadang aku harus jemput terus saya juga harus bersih-bersih rumah ya sekarang tidak ada PRT sama sekali yang bantu gak ada orang part-time ya jadi semuanya saya lakukan sendiri kalau dulu mah masih ada orang-orang part-time yang setrika baju segala macam ya nah begitu teman-teman ya ceritanya itu jadi sekarang itu ya kayak kangen gitu kayak kangen sama teman-teman yang sering komen sering lihat video saya gitu jadi kadang orang yang komen aku itu aku sebisanya aku balas kadang sampai pusing ya balesin komen nah oke teman-teman segitu saja dari saya ya ceritanya sekarang lanjut masak ya teman-teman sekarang anak-anak dan suami on the way mau pulang oke teman-teman sekarang aku mau rebus sayurnya dulu sama bawang putih nah ini teman-teman nanti malam maka menu saya ya menu kita sekeluarga ini ikan asin yang kemarin aku beli di supermarket ya ini harganya 100 ribu ini keju di press pasta oke langsung saja teman-teman ya nah sekarang kita blender untuk masak kerang hitamnya ini ada olive oil nah kemudian masukkan kerang hitamnya kita tusuk saja ya teman-teman nanti mekar sendirinya nah ini teman-teman kemudian kita kasih garam ya kemudian merica mericanya yang sedikit banyak ya terus kita kasih lemon teman-teman ya aku tidak punya parsley fresh jadi aku kasih ini parsley kering a few moments later nah teman-teman sekarang aku mau nata mejanya dulu ya jadi kemarin aku beli tisu tisu ini tisu makan ya ini tisu simple saja teman-teman gak ada acara khusus jadi simple saja ya nah sini Nikolas ini Samuel nah sekarang sunset teman-teman sudah mulai jam 5.30 ya biasanya jam 5 teman-teman kemarin sekarang jam 5.30 ini lihatin sunset nah sudah matang teman-teman ya ini nah teman-teman karena suami dan anak-anak sudah dekat aku repus pastanya ini ya oh ya teman-teman hari ini dingin banget ya meskipun di dalam di dalam rumah dingin banget di luar malah tadi hari ini itu panas ya panas maksudnya keluar matahari tapi ya tetap dingin cuacanya ya oke ini kerang hitamnya sudah matang ya masakan Italia masakan bule itu simple banget teman-teman enggak ribet enggak banyak bumbu seperti masakan kita ya kalau suruh pilih sih saya suka semuanya saya suka masakan Italia saya suka masakan Indonesia saya suka makanan Cina ya oke Nikola sudah datang sayang kalian aku 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 yes nah teman-teman sekarang kita masukkan pastanya ya kita rebus pastanya nah teman-teman nah guys sudah matang ini keren banget kan nih cantik banget nih kayak di restoran nih nah gimana sayang, sayang aku masakin yummy food today, pasta, green pasta, putih, 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 putih brawa katanya, brawa kalau cowok brawa, kalau cewek brawa, hmm yummy wow, mozzarella, pasta, pasta, hajuki, and vegetable nah teman-teman kita makan bertiga, Samuelnya tidur ya, kecapean coba ini, bismillahirrahmanirrahim, sama acu ke, sama ikan asin hmm 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 it's good the pasta sayang, good, yummy ya no hmm good one hmm do you like with the sauce, or the vegetable, just peel it hmm 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 it is good, but you mix with the acu in side, which means the wrapper yeah, a little bit hmm 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 it is different than, it is different than Indonesia it is different as you want hmm the color is green hmm 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 kumisah mel green pass sama lu udah bangun guys lagi makan malam hungry lapar ya siang ya pastasi oci curata yummy tu tuve la compratu sulla silunga alla silunga Hai ales ilunggah sayang enak enak Buang thank you it's all cheese from this jadi nih sama versinya beda ini ada gerananya nyami sayang Nicholas sama nama udah selesai makannya semuanya jadi juga udah selesai makannya Nah guys sekarang aku rebus jamu ya jamu sambil otoh ya karena kalau musim dingin ini Deddy mesti minta sambil otoh guys tahu kan sambil otoh ini jamu yang dijual gendongan itu tapi pahitnya minta ampun pahit banget guys pahit banget nih akar sambil otoh ya Nah jadi suka sekali nih padahal pahitnya minta ampun aku juga minum sih tapi sedikit aja kecil baik banget nah ini guys sambil otohnya ya jadi dua gelas aku sama Deddy Hai